PLN gelar pemeliharaan tanpa padam dikediri pada 11-12 Juni 2024, jaga keandalan pasokan listrik Jelang Idul Adha. Penyandang disabilitas di Lumajang, Jawa Timur, secara bergantian, mengikuti proses ujian pembuatan surat izin mengemudi, khusus disabilitas di kantor Satuan Lalu Lintas Polresetempat pada Kamis 20 Juni. Pengurusan SIMD ini menjadi kali perdana yang dilakukan oleh pihak kepolisian Lumajang. Para pemohon disabilitas tetap mengikuti rangkaian ujian, seperti tes kesehatan, psikologi, tes teori, pengurusan administrasi, hingga praktik mengemudi. Para pemohon SIMD pun diwajibkan membawa kendaraan khusus, modifikasi roda tiga untuk praktik mengemudi. Meskipun tidak ada perbedaan menonjol dengan proses pengurusan SIM pada umumnya, namun para disabilitas ini mendapatkan prioritas pelayanan dari petugas. Ini bedanya di sarana, kalau untuk yang masyarakat umum yang menggunakan motor pada umumnya misalnya roda dua, kalau untuk beliau-beliau ini menggunakan sesuai dengan kendaraan yang disesuaikan modifikasi tiga roda, bedanya hanya di situ. Masalah kemudahan mekanisme, prosedur sama. Dengan diberikannya pelayanan SIM khusus, bagi kaum disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas, dan mereka dapat beraktifitas menggunakan kendaraan bermotor modifikasi khusus untuk keperluan pekerjaan maupun usaha. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha, PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim. Terima kasih telah menonton!